Sampai jumpa di video selanjutnya Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, pemangku kepentingan negara-negara sahabat yang telah turut berpartisipasi dalam perjalanan perhelatan pertemuan kelompok kerja bidang pendidikan G20 sejak awal tahun ini sampai dengan puncaknya pada pertemuan tingkat Menteri Pendidikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan bahwa Kemendikbud Ristek telah memimpin pertemuan keempat Education Working Group G20 pada tanggal 31 Agustus 2022 dan pertemuan tingkat Menteri Pendidikan pada 1 September 2022. Pertemuan ini sekaligus menandai akhir kepemimpinan Kemendikbud Ristek dalam Presidensi G20 Indonesia di bidang pendidikan. Melalui pertemuan ini, Kemendikbud Ristek berhasil mencapai hasil kerja yaitu laporan yang disertai dokumen kompendium dan rangkuman keketuaan. Hasil kerja ini sangat diapresiasi oleh negara-negara anggota G20, negara undangan khusus, dan mitra organisasi internasional. Laporan G20 bidang pendidikan berisikan pemetaan beragam tantangan yang dihadapi oleh 26 negara yang telah berpartisipasi dalam G20 kelompok kerja pendidikan, serta beragam strategi dan lebih dari 150 rincian praktik baik yang dibagikan negara anggota, negara-negara undangan khusus, dan organisasi internasional yang meliputi UNESCO, UNICEF, OECD, dan The World Bank sebagai upaya menjawab tantangan dunia pendidikan global di masa kini dan masa mendatang. Hasil kerja ini juga mencakup capaian pembahasan empat agenda prioritas Education Working Group G20, di mana terobosan-terobosan merdeka belajar menjadi basis formulasinya. Keempat agenda prioritas tersebut adalah pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital untuk pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Melalui gotong royong yang solid antara semua delegasi, pertemuan pertama hingga keempat telah berjalan dengan baik, dengan banyak kemajuan dan capaian. Kami berhasil menyatukan komitmen akan pentingnya kolaborasi global untuk pulih bersama, serta membangun transformasi menuju pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus dunia. Selain itu, dalam perjalanan Education Working Group G20, gotong royong yang diusung oleh Kemendikbud Ristek juga terus digaungkan oleh setiap delegasi. Yang paling membanggakan dari hal tersebut adalah untuk pertama kalinya, filosofi gotong royong yang telah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Indonesia, akan ada di dalam laporan G20 sebagai kerangka kerja untuk mentransformasikan pendidikan. Karenanya, Kemendikbud Ristek dan anggota G20 yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, sepakat untuk membawa laporan G20 bidang pendidikan tersebut ke forum kenegaraan yang lebih besar, yakni KTT Transformasi Pendidikan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gotong royong diakui oleh para delegasi, mampu menjawab tantangan dalam pemulihan pada sektor pendidikan. Semangat gotong royong inilah yang telah membimbing kita selama presidensi G20 Indonesia, dan kami berharap nilai-nilai tersebut akan terus dilanjutkan pada penyelenggaraan forum G20 tahun-tahun mendatang. Terkait pertemuan tingkat Menteri Pendidikan G20 yang dipimpin oleh Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim sebagai ketua, beliau telah merangkum berbagai ide dan pemikiran selama jalannya persidangan, di mana terdapat 22 poin yang mendapat persetujuan negara-negara untuk ditindaklanjuti bersama sebagai chair summary. Kami yang tergabung dalam G20 telah bersepakat untuk menjaga komitmen dalam reimajinasi dan membangun kembali sistem pendidikan yang lebih tangguh, lebih efektif, lebih adil, lebih inklusif, dan lebih adaptif, yang lebih siap menghadapi krisis yang sedang berlangsung dan juga untuk masa depan. Kami juga bersepakat untuk saling mendukung dalam merancang dan merapkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pemulihan dalam mengatasi tantangan learning loss akibat pandemi, ataupun juga krisis-krisis lainnya, guna terciptanya pendidikan yang bermutu dan merata, yang berorientasi pada kesejahteraan dan pendidikan yang berkualitas bagi semua sampai dengan tercapainya tujuan SDG 4 di tahun 2030. Kami juga akan terus mengembang komitmen dalam mempromosikan berbagi pengetahuan dan mengatasi beragam tantangan dalam pendidikan dan untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan. Selain itu, Kemendik Putri Stek dan negara G20 juga akan terus mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat agar anak-anak kita terus memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang relevan dalam kehidupan maupun pekerjaan, serta dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai informasi, selama rangkaian kegiatan puncak G20 bidang pendidikan, Indonesia yang diwakili Kemendik Putri Stek juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral, yakni dengan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia, Brazil, India, Uni Emirat Arab, Bank Dunia, OECD, UNESCO, dan UNICEF. Kami optimis akan tercipta berbagai macam kerja sama bidang pendidikan melalui pertemuan-pertemuan tersebut. Di luar persidangan G20 bidang pendidikan, kami juga turut menjamu pendamping para delegasi melalui SPAUS Program. Kepada mereka, kami perkenalkan andil besar para guru di Indonesia dalam transformasi pendidikan. Kami ajak para pasangan delegasi tersebut mengunjungi SMAN 3 dan Pasar untuk melihat praktik baik terobosan merdeka belajar seperti penerapan kurikulum merdeka dan guru penggerak. Kemendik Putri Stek sebagai Kementerian Pengampu Bidang Kebudayaan juga turut mendorong pemulihan ekonomi budaya dengan memperkenalkan ragam produk kria dan pangan yang merupakan hasil masyarakat Bali. Salah satunya, tenun Gring Sing dari Kabupaten Karangasem yang kami pikir pas dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Gring berarti sakit dan Sing berarti tidak, sehingga bila digabung menjadi tidak sakit. Kearifan lokal seperti itu yang terus kami perkenalkan kepada para delegasi selama perhelatan G20 bidang pendidikan. Sebagai wujud keterlibatan masyarakat dan dalam perhelatan G20, kami juga mengajak Sanggar Pancar Langit yang juga merupakan mitra merdeka belajar kampus merdeka untuk tampil pada acara jamuan makan malam. Kita ketahui banyak sanggar yang mati suri selama pandemi. Karena itu, kesempatan bagi anak-anak kita untuk kembali lagi dan unjuk hasil kecintaan mereka dalam mempelajari sesuatu dalam hal ini kesenian, patut selalu kita dukung. Sanggar Pancar Langit berisikan peserta didik dari usia paut sampai pendidikan tinggi, menampilkan sendera tari yang bercerita tentang tradisi masyarakat kapal Kabupaten Badung dalam bergotong royong menghadapi wabah. Pengalaman budaya ini juga kami berikan kepada seluruh delegasi yang kami ajak berkunjung ke Samsara Living Museum untuk mengalami keseharian 200 warga desa, mulai dari membuat canang sampai makan megibung. Di Pulau Seribu Pura ini, para delegasi juga berkesempatan untuk berkunjung ke Pura Tirta Empul di Gianyar serta melakukan meditasi bersama dan praktik pernafasan untuk pemulihan di Istana Kepresidenan Tampak Siring sebelum akhirnya menyaksikan penampilan kecak di Pura Luhur Uluwatu. Kami percaya melalui rangkaian acara dan pertemuan yang produktif yang telah diselenggarakan, para delegasi akan membawa pulang kenangan dan inspirasi istimewa. Akhir kata, tentu semua ini tak lepas dari gotong royong dan kerjasama berbagai pihak. Karena itu, dengan tulus kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak seluruh negara anggota G20, negara-negara undangan khusus, UNESCO, UNICEF, OECD, World Bank, dan semua working group dan engagement group, serta tim Kemendik Putristek yang telah turut mensukseskan dan berbagi buah pikiran untuk mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan media yang telah berperan dalam menyebar luaskan informasi kepemimpinan Indonesia di bidang pendidikan melalui Kemendik Putristek dalam Presidensi Indonesia. Semoga setelah G20 bidang pendidikan ini, rekan-rekan terus menyebar luaskan informasi terkait G20 bidang kebudayaan yang juga dipimpin oleh Kemendik Putristek, di mana puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 11-13 September di kawasan Candi Borobudur dan desa-desa sekitar. Akhir kata, mengutip Mendik Putristek, hanya dengan melangkah maju untuk memulihkan dan mentransformasi dunia pendidikan, kita semua dapat berhasil dalam menghadapi kesulitan kita saat ini dan tantangan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih.